Wah ini sih parah ini parah 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 Lu nonton deh video ini sampai terakhir ya Sampai ending Jadi dari video yang saya dapat ini Yang perkumpulan korban Ishakakarya Ketemu Komisi 6 di DPR Ternyata Ishakakarya tidak di audit selama 3 tahun Tahun 2020, 2021, 2022 Nah lu bayangkan bagaimana sebuah BUMN Anak usaha negara bisa tidak di audit sama sekali Kira-kira apa yang akan terjadi? Ini kementerian apa kerjanya? Bukannya two-boxinya adalah membina Ya apa yang mau dibina menterinya si Ibu ke sana sini Ngurusnya nggak jelas Kagak ada akhlak sama sekali Ngomong-ngomong itu Eric Thohir Kalau dia ambil tes akhlak itu Bisa lolos nggak sih? Sadis-sadis-sadis Pendo rugi Triliunan Tidak dibayar Bahkan sampai ada yang bunuh diri Ada sampai rumahnya disita Ternyata BUMNnya nggak pernah di audit 3 tahun Sadis Sampai hari ini Sementri tidak pernah ada komentar sekalipun Beri hal korban istakakarya Sementara korban istakakarya Mengadu ke DPR 5 atau 6 hari lalu Tidak pernah komentar sekalipun Tetapi Anjing yang dilempar kuaya Bisa dia Komen di medsos Luar biasa Lebih peduli anjing ternyata tuh Akhlaknya kemana nih orang nih Semoga informasi ini bisa jelas Nonton video ini Istakakarya tidak melakukan audit selama 3 tahun Jadi ini perannya BUMN kemana? Sebagai pengawasan Disini kita ada buktinya pak Dari PPA Jadi ini PPA Mengatakan bahwa ini tidak ada audit Di Istakakarya selama 3 tahun Tahun berapa aja yang tidak di audit? 2020, 2021, 2022 pak Jadi selama 3 tahun pak Tidak ada audit Artinya Tidak ada kontrol dari Kementerian BUMN Ini sangat disayangkan Yang pasti ini uangnya raib pak Yang pasti ini uangnya raib pak Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih telah menonton